Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam Untuk kesempatan kali ini kami mau menceritakan Tentang kisah gunung dengan judul Kualat Gunung Pulau Sari Cerita ini kami ambil dari kumparan Yang ditulis oleh Mbah Ngesot Tidak usah lama-lama dan tidak usah bahasa-bahasa lagi Kita langsung saja ke ceritanya Intro Kami kualat Sudah tiga hari Kami semua berpencar Dan tersesat di Gunung Pulau Sari Ricky yang selama ini Kuanggap sebagai orang yang lebih tahu Tentang gunung Yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya Sekarang Aku mulai meragukannya Sebab sekarang tingkahnya aneh Dan tidak seperti Ricky yang kukenal Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini Adalah jelmaan Ricky Aku juga tidak berani mendongak ke atas Karena ada sebuah bola api Yang dari sore mengikutiku Kata orang Bola api itu adalah Ocos Atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh Orang-orang di sana berwajah pucat Tidak ada kegembiraan sedikitpun Yang terpancar dari wajah mereka Cara berjalan mereka sama Kaki kanannya bincang semua Aku mulai takut Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD Mereka juga hilang Terakhir kali aku lihat LD Berdiri di batang pepohonan Wajahnya penuh darah Namun ia tersenyum ke arahku Sambil yang tak ada manisnya sedikitpun Senyum diiringi lambayan tangan itu Justru terkesan mengerikan Sementara Mira sahabatku Dia dinikahi jin curug putri Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepala ku sendiri Aku seharusnya tidak berada disini Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini Ada puluhan orang Bukan Ini sangat banyak Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini Tempatnya seperti lapangan Kulihat Ricky berdiri Sambil mendongak ke langit Ia menatap bulan Rick Ngapain kita disini Ayo cari LD sama Mira lagi Ricky tidak menjawab apapun Aku mendekatinya berlahan Lalu menyentuh tubuhnya Rick Lima ekor belatung Keluar dari kerah baju Ricky Dia menoleh ke arahku Dengan wajah datar Tetap matanya mati Kita istirahat disini dulu Kata Ricky Aku kaget Lantaran suaranya berubah Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya Jujur saja Aku bukan seorang pendaki handal Bahkan Aku tidak punya pengalaman mendaki gunung Di kampus pun Aku tidak tertarik Pada organisasi mahasiswa Setiap hari yang aku lakukan Hanya kuliah dan pulang Orang bilang Aku mahasiswa kupu-kupu Ya Paling sekali aku pergi ke perpustakaan Bukan untuk mencari buku Melainkan untuk cuci mata saja Soalnya Di perpustakaan Aku sering bertemu cewek cantik Terkadang Aku suka pura-pura duduk Di samping mereka Tanpa berani menyapa Kehidupanku di kampus Memang terkesan monoton Tapi aku suka Dengan kehidupan seperti itu Tapi semuanya Berubah saat Mira Mengajakku mendaki gunung pulau sari Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu Di akhir semester lima Aku ditelepon Mira sahabatku Waktu itu Kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik Maklum Aku ini seorang perantau Yang kuliah di Pandeglang Halo Ri Oh Ri Iya Mira Ada apa? Aku menjawab telpon Mira Sambil membereskan baju HP ku jepitkan diantara Bahu dan telinga Woy Lo belum pulang kan? Ini baru mau Kataku dengan singkat Ku letakkan HP di atas Tumpukan baju Lalu menyalakan speakernya Jangan pulang dulu Ri Gue punya rencana keren nih Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi Hahaha Bukan kok Itu garing banget sumpah Ini pokoknya keren deh Gue jamin Gak akan garing lagi Iya Apaan? Naik gunung Ri Lo belum pernah naik gunung kan? Gak pernah sih Mir Dan kayaknya gue juga Gak ikut deh Fisik gue gak akan kuat Lo tau sendiri kan Fisik gue gimana? Angkat galon aja Gue gak sanggup Yah Ri Please dong Ikutlah Lo tau kan? Om gue cuma percaya sama lo Gue gak akan diizinin naik gunung Kalau gak sama lo Ri Aku mengembuskan nafas berat Tanganku berhenti membereskan pakaian Yaudah Nanti gue anter izin aja Ke om lo ya Eh Ri Lo mau kalau Gue kenapa-napa? Terus lo yang dituntut sama om gue? Gimana? Mendingan ikut aja Kan bisa jagain gue juga Pacar lo juga ikut kan Mir? Tanya aku dengan nada malas Ya dia ikut juga Ah Tapi Gak akan seru Kalau lo gak ikut Aku terdiam sejenak Siapa yang akan jadi pemandunya? Kita kan amatir Mir Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung Gak boleh sembarangan Itu bahaya Riki Ri Kita kesana bareng sama Riki Anak kelas B Dia mahir banget soal pendakian Riki memang anak pecinta alam Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa Aku sangat percaya Kalau Riki yang jadi pemandunya Emangnya mau naik gunung apa Mir? Jangan jauh-jauh Ri Kita ke Gunung Pulau Sari aja Kata Mira menambahkan Gunung Pulau Sari Memang lokasinya dekat dengan kampusku Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas Banyak orang juga dari luar kota Yang mendaki gunung itu Selain ketinggiannya Hanya 1346 meter Dari permukaan laut Gunung Pulau Sari Juga terkenal dengan air terjunnya yang indah Air terjun itu Bernama Curug Putri Yaudah deh Gue ikut Kataku kepada Mira Seharusnya saat itu Aku tidak mengiakan ajakan Mira Atau seharusnya Aku melarang Mira untuk naik gunung Tapi Sore itu Aku malah mendatangi tempat tinggal Mira Di rumah omnya Sebab Mira juga seorang perantauan Sore itu Aku, Mira, Riki, dan LD Berkumpul di teras rumah Kami merencanakan pendakian untuk besok Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan Saat sampai di puncak nanti Sayangnya Rencana itu menjadi awal malapetaka bagi kami Singkat cerita Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana Penjaga pos meminta data diri kami Ia mencatat dengan teliti Mereka juga membariksa tas kami Mungkin mereka khawatir Ada pendaki yang membawa narkoba Atau barang-barang lain yang tak diperkenakan Kalian tahu larangannya Tidak boleh membawa minuman keras dan narkoba Jawab Riki Bukan hanya itu Si penjaga pos berhenti menulis Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di juru putri Jangan ada yang mesum Dan jangan bicara sebarangan Ucap lelaki penjaga loket sangat tegas Mir Lo gak lagi datang bulan kan? Tanya aku berbisik Enggak Rih, aman Baik Kita pasti tidak akan melanggarnya Jawab Riki dengan santai Kami membayar biaya parkir Sebesar 5.000 rupiah per motor Setelah semuanya siap Riki minta kami Untuk membuat lingkaran Sebelum melakukan pendakian Anda baiknya Kita sama-sama berdoa ya Riki membetulkan kacamatanya Ayo Kita berdoa mulai Kita semua menunduk Dan larut berdoa Berdoa selesai Kami mulai mendaki Melewati perkebunan warga Riki sebagai pemimpin Berada di barisan paling belakang Untuk memastikan Anggutannya baik-baik saja Masing-masing dari kami Membawa tas gunung lengkap Dengan semua peralatan yang dibutuhkan Aku berada di barisan ketiga Kulihat Mira Tampak kelelahan Karena medan yang kami tempuh Terus menanjak semakin curap Lo capek Mir Istirahat dulu Kataku dengan Mira Baru juga mulai LD menyela Gak kok Kita lanjut aja Gue gak sabar Mau lihat juruk putri Mira menoleh ke arahku Ia memasuki perkebunan pisang Kulihat Ada beberapa batang pohon Yang rusak Bekas gigitan hewan Aku juga yakin Itu bekas gigitan Hama babi hutan Dari beberapa artikel Yang pernah kubaca Penduduk Pulau Sari Memang diresahkan Oleh hamah babi hutan Dulu katanya ada Kepala desa Yang biasa dibanggil Pak Arsat Membuat perjanjian Dengan Raja Babi Gunung Sehingga para babi Tidak menyerang Perkebunan warga Semenjak kepala desa itu Meninggal Koloni babi Mulai menyerang Perkebunan warga kembali Di tengah perjalanan Aku melihat Seorang nenek Sedang berdiri Di antara Pepohonan pisang Wajahnya kusut Dan rambutnya Sudah penuh uban Dia memperhatikan kami Yang sedang melintas Di hadapannya Rick Itu siapa Tanya aku Kepada Ricky Nyai amah Dia orang gila Dia memang suka Berkeliaran di sekitar sini Jawab Ricky Dengan santai Saat barisan kami Mulai melintasi Nyai amah Aku menoleh Ke belakang Ternyata Dia mengikuti kami Aku pun menghentikan Langkahnya Lihat Dia mengikuti kita Aku menunjuk ke arah nenek itu Ricky menghabirinya Ia tersenyum ramah Nyi Punten Jangan ganggu kami ya Ricky berbicara Kepadanya Tiba-tiba Nyai amah terlihat panik Matanya melotot Ke arah kami Dia malah menunjuk-nunjuk Lalu Tergesa-gesa Berjalan ke arahku Kasihan kamu nak Nyai amah Menyentuh pipiku Sambil merintih Aku menepis lengannya yang kotor Udah Rik Ayo jalan lagi LD menarik lenganku Ricky kembali ke barisan Kami meninggalkan Nyai amah Kulihat wajahnya Tampak sedih Dariak Bahan paeh Teriak Nyai amah Dari belakang Dia bilang Kita semua akan mati Duh Gue jadi Kepikiran dan takut Kataku dalam hati Udah Jangan percaya Sudah kubilang Dia itu orang gila Kata Riki Sambil tersenyum Kami pun melanjutkan perjalanan Aku melirik jantangan Baru jam 10 siang Tapi semakin masuk ke dalam hutan Malah semakin temaram Aku mendongak ke langit Cuaca memang sedang mendung Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan Jalan semakin terjal berbatu Juga licin Suara kawanan monyet Terdengar sangat mengganggu Mereka bergelantungan Di dahan-dahan pohon Sambil melihat ke arah kami Kenapa Mir? Tanya aku kepada Mira Mira berhenti Ia membetulkan kacematanya Lalu melihat ke arah semak-semak Ayah! Kata Mira Yang ku tahu Ayahnya Mira sudah lama meninggal Riki panik Dia lari Dari arah belakang menghampiri Mira Mira Jangan lihat ke sana Teriak Riki Sambil menghalangi pandangannya Perasaanku mulai tidak enak Mira Jangan melamun Ini di gunung bahaya Riki menyadarkan Mira Tapi jelas-jelas Tadi gua lihat Ayah disana Ia menunjuk ke arah semak-semak itu Udah Mir Kita jalan lagi aja Itu pasti halusinasi lu Kataku kepada Mira Kami kembali melanjutkan perjalanan Di tengah pendakian Mira meminta istirahat dulu sejenak Nafasnya terengah-engah Wajahnya sangat berkeringat Aku duduk di atas batu besar Sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan Ada batang-batang pohon besar Dan suara burung bersautan Dengan monyet Gunung Pulau Sari Memang menjadi habitat nyaman Bagi koloni monyet Di sepanjang perjalanan tadi Aku selalu melihat monyet bergelantungan Di dahan pohon Selesai istirahat Riki mengajak kami kembali Melanjutkan perjalanan Ia membagikan tongkat kayu Yang baru saja ia buat sendiri Tongkat itu berguna Untuk membantu pendakian Kira-kira berapa jam lagi Kita sampai ke juruk putri Tanya aku kepada teman-teman Udah dekat kok Sebentar lagi juga sampai Jawab Riki Ayo lanjut jalan Kita pasti bisa LD memberi semangat Tidak sampai setengah jam Akhirnya kami tiba di juruk putri Air terjun itu Tidak terlalu tinggi Airnya pun tidak deras Ini terbilang air terjun kecil Biasa digunakan para pendaki Untuk sekedar cuci muka Atau mengisi botol air minum mereka Kedalaman airnya Hanya sebetis Jadi tidak akan membahayakan para pendaki Saat kami tiba di juruk putri Suasana di sana sedang sepi Mungkin para pendaki lainnya Sudah melanjutkan perjalanannya Menuju kawah Hanya ada seorang Anak lelaki kurus Yang umurnya Mungkin saja baru belasan tahun Dia membawa botol-botol kosong Dan mengisinya dengan air juruk putri itu Itu pedagang air minum Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah Untuk dijual kepada para pendaki Kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu Kami semua mencicipi air juruk si putri Terasa sangat segar Aku belum pernah meminum air sesegar ini LD dan Mira main air Mereka saling guyur satu sama lain Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera hpnya Mira hati-hati Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air Kulihat selananya basah kuyuk Sayang jahat deh Kata Mira kepada LD Bukannya meminta maaf LD malah tertawa Mira Aku terkejut dengan apa yang aku lihat Iya Rick Lo mens ya Tanya aku Ada darah mengalir di permukaan air Astaga Gue gak sadar kalau mens Tadi enggak kok Mira bangun Ia sangat panik Gimana nih Rick Tanya LD Ricky menggaruk kepalanya sendiri Dia turun ke dalam air Lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir berlahan Di permukaan air Agar gumbalan darah itu hilang Sudah gak apa-apa Yang penting banyak berdoa saja Kata Ricky Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke Kawah Saat sebelum kami meninggalkan curug putri Terdengar suara raungan dari langit Entah suara apa itu Disambut angin yang berhembus kencang Menerpa pepohonan Kami semua menutup mata Karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan Dan saat kembali membuka mata Mira menghilang Mira menghilang entah kemana Kami semua panik Lalu turun kembali ke curug putri Memanggil nama Mira Rik Mira kemana Rik LD menarik baju Riki Gimana nih Riki Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Riki untuk berbicara Ada apa ini Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak Ia mengenakan baju hitam Dan celana hitam semata kaki Ia juga mengenakan belangkon Pak pacar saya hilang pak LD menghampiri lelaki tua itu Siapa itu Rik Tanya aku kepada Riki Dia pak Jaro Kuncen gunung ini Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu Riki lalu menyalaminya Memangnya apa Yang udah pacarmu lakukan di jurug ini Tanyanya kepada kami LD langsung menjelaskan kejadiannya Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepala Ia berjalan mendekati air terjun Di hadapan air terjun itu Ia berdiri Sambil mengancungkan kedua tangannya ke langit Entah apa yang sedang dilakukannya Tak lama kemudian Dia menghampiri kami kembali Teman kalian baik-baik saja Dia melakukan kesalahan fatal Ada ritual yang harus kalian lakukan Kalau mau dia kembali Apa itu pak? Tanya LD kepada pak tua itu Kalau mau, mari ikut aku Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah Kami mengikutinya dari belakang Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Riki Tenang saja Dia orang baik kok Dia jurugunci gunung ini Riki membetulkan posisi kacamatanya Lengannya menepuk bundaku Ia mencoba menenangkan kepanikanku Aku tidak tahu kemana pak Jaro akan membawa kami Kata Riki ini bukan lagi jalur menuju kawah Pak Jaro harus menebas rerumputan liar Yang menghalangi jalan Semakin masuk ke dalam hutan Semakin terasa menakutkan Setelah susah payah melewati semak belukar Akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk Bangunan itu sepertinya terbegalai Biliknya dirambati tanaman liar Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah Seperti kuburan Namun aku tidak bisa memastikan Kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan Pintu gubuk sudah tidak ada angselnya Pak Jaro menggeser pintu itu Lalu mempersilahkan kami masuk LD dan Riki masuk ke dalam gubuk Sementara aku berdiri di depan pintu Dengan perasaan ragu Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu Kamu kenapa? Tanya Pak Jaro Aku diam Mataku memperhatikan gubuk yang sudah rapuh itu Curiga sama siapa? Pak Jaro menatapku tajam Ri, ayo masuk LD melongokan kepalanya Ia berdecak kesal Kita mau apa di dalam Pak? Tanya aku penasaran Sekaligus curiga Ada ritual yang harus kalian lakukan Sebagai bentuk permohonan maaf Jangan khawatir Ri, masuk saja Kali ini Riki yang membutuhku Ragu-ragu aku melangkahkan kaki Masuk ke dalam gubuk itu Di dalam tidak ada apa-apa Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab Pak Jaro meminta kami untuk melingkar Ia kemudian memenjamkan mata Menarik nafas dalam-dalam Lalu berguma membacakan mantra Yang entah apa aku pun tidak tahu Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas Teman kalian itu kualat Kalian juga akan kena imbasnya Malam ini Kalian harus menginap dulu disini Saya akan lakukan ritual di Curug Putri Agar kalian semua selamat Bagaimana dengan pacar saya pak? Tanya LD dengan wajah khawatir Nanti setelah ritual Dia pasti kembali Malam semakin larut Pak Jaro dari tadi sore Meninggalkan kami di gubuk ini Kami semua menggelar tikar Dan menyalakan lampu lighting light LD dan Ricky Tidur dengan pulas Sementara aku Tidak mengantuk sama sekali Pikiranku merayap kemana-mana Aku tidak habis pikir Kenapa mereka berdua bisa tidur Dengan nyenyak seperti itu Padahal Mira masih belum jelas Keberadaannya Kalau sampai dia tidak ditemukan Apa yang harus kukatakan Pada omnya Mira Dia pasti marah Atau bahkan Membawaku ke pengadilan Selang beberapa saat Aku mencium minyak wangi Yang menguar Memenuhi ruangan gubuk Aku bangun Sambil mengendus-enduskan hidung Dari mana Bau minyak ini berasal Ku ikuti sumber Bau itu Mengarah keluar gubuk Ku geserkan pintu bilik Di luar seorang wanita Berjaket biru Ia mengenakan selana Levis Sedang duduk Di atas gundukan tanah Ia berbagian layaknya Seorang pendaki Kamu siapa? Tanyaku kepada wanita itu Ia menoleh kepada aku Wanita itu Lalu bangun dari duduknya Pulanglah Kata wanita itu Tetapannya tajam ke wajahku Pulang Aku mengerutkan dahi Dari dalam gubuk Tiba-tiba terdengar suara gaduh Segera aku masuk kembali Aku sangat terkejut Saat menyadari Kalau LD tidak ada Di tempat tidurnya Ku bangunkan Ricky Masih dalam keadaan kantuk Ia mengenakan kembali kacamatanya Kenapa, Rik? LD kemana? Aku panik Hah? Bukannya tadi disini? Ricky malah balik tanya Sayup-sayup aku mendengar Suara arak-arakan Dari kejauhan Lo dengar itu? Aku meruncingkan telinga Ayo, Rik Ricky bangun Ia menggulung tikarnya Dan memasukkan ke dalam tas Aku juga segera berkemas Kami segera bergegas keluar Dari kejauhan Terlihat rombongan orang Membawa obor Aku dan Ricky Langsung mengikuti mereka Kami menerobos Semak belukar Semakin dekat Kerombongan itu Semakin jelas Kulihat Ada LD Di antara mereka Ia berbaris Sambil memegang obor Entah akan menuju Kemana mereka LD Teriaku sambil Terus mendekatinya Saat berhasil Mendekati rombongan itu Kucoba menarik Langan LD Tapi dia malah Mendorongku Dan terus berjalan Mengikuti rombongan itu Aku terjerembab Kesemak-semak Ricky Membantuku untuk bangun Aku hendak mengejar LD lagi Namun Ricky malah Menahan langkahku Kenapa Rick Dia sudah bukan LD Lo ngomong apa sih Itu teman kita Rick Dia mau dibawa Setan Lebih baik kita Pergi saja Di sini bahaya Lo gimana sih Becus gak sih Jadi pemandu Aku kesal Kutepis Genggaman tangannya Rombongan Semakin menjauh Tanpa Memedulikan Ricky Ku kejar rombongan itu Mereka berhenti Di tepi jurang Kemudian Duduk sila Di sana Hanya LD Yang berdiri Ia melangkah Perlahan Ketepian jurang LD Jangan Tak sempat Aku meraih tubuhnya LD Menjatuhkan dirinya Sendiri Kedalam jurang tersebut Nafasku terengah-engah Ku sorotkan Senter Kedalam jurang itu Mencari tubuh LD Tapi Jurang itu Terlalu dalam Aku tidak Tidak dapat Menemukan LD Ri Ayo pergi Ricky Memanggilku Dari jauh Rombongan lelaki Yang sedang Duduk sila Di sekelilingnya Menatapku Dengan tatapan tajam Mereka Sepertinya marah Kepadaku Segera Aku meninggalkan Tempat itu Kami melanjutkan Perjalanan Daerah ini Sangat tidak aman Bagi kami Lalu Kami menunggu Pak Jaro Aku yakin Akan ada Sesuatu Hal yang buruk Yang terjadi Kepada kami Kita kemana Rick Aku sangat takut Semua kacau Malam itu Kekawah Ngapain kesana Aku berhenti Melangkah Kita harus Sari si Mira Tadi gua melihat LD Terjun di jurang Kita cari dia juga Kalau memang Sudah mati Setidaknya Kita harus temukan Jasadnya Begini Rick Di kawah Pasti banyak orang Nanti kita minta Bantuan kepada mereka Aku diam Ada benarnya juga Apa yang dikatakan Ricky Sudah dua jam Kami berjalan Entah kenapa Aku merasa Kalau kami Semakin tersesat Tidak ada Jalan setapak Yang menjadi Jalur pendakian Sialnya Kami malah balik Ke gubuk tadi Aku duduk Lemas di atas tanah Ricky menggelengkan Kepalanya Kami benar-benar Dipermainkan Setan malam itu Ceritanya cukup Sampai disini dulu Kita akan Melanjutkan Ceritanya Di episode berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton